Hi everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang resonansi yang terjadi pada rangkaian RLC yang dipasang seri, di mana rangkaian RLC ini sudah kita bahas pada subtopik sebelumnya. Resonansi dalam rangkaian RLC ini terjadi ketika besar XL sama dengan XC. XL adalah reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitifnya. Dan keadaan ini menyebabkan impedansi rangkaian Z memiliki harga minimum, yang bernilai sama dengan hambatan murni R. Adapun, arus dalam rangkaian akan menjadi maksimum, dan garis singgung antara Z dengan R merupakan titik terjadinya resonansi. Dan pada titik tersebut, besaran Z bernilai minimum tentunya. Ketika terjadi resonansi, syaratnya adalah seperti berikut, reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitifnya, di mana besar XL itu adalah omega RL dan XC itu adalah 1 per omega RC. Dari persamaan ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini, kemudian diketahui bahwa besarnya adalah, maksudnya untuk besar omega R itu adalah akar dari 1 per L dibagi C. L adalah induktansi, C-nya adalah kapasitas kapasitor, di mana besar omega itu adalah 2P dikali frekuensi, sehingga diperoleh besar dari frekuensi resonansinya adalah 1 per 2P akar 1 per LC. Selanjutnya kita akan membahas daya pada arus listrik bolak-balik. Induktor dan kapasitor yang terpasang pada rangkaian arus bolak-balik membutuhkan tambahan energi listrik, dan daya yang diserap dalam rangkaian resistif ini besarnya adalah ini, yaitu arus efektifnya dikalikan dengan besar impedansi Z-nya. Dan persamaan ini disebut sebagai daya semu, dan dalam rangkaian RLC, besar daya yang diserapnya adalah seperti persamaan berikut, dan besar impedansi untuk rangkaian RLC itu, seperti yang sudah dibahas pada subtopik sebelumnya adalah akar dari R kuadrat persamaan yang di sebelah kanan, jadi besar impedansinya adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. XL min XC itu adalah total dari reaktansinya, jadi ini adalah besar daya yang ada pada rangkaian RLC. ada pun daya sesungguhnya atau daya rata-rata itu besarnya adalah seperti berikut, tegangan efektif dikalikan dengan arus efektif dikalikan dengan kosi. C ini adalah beda fase antara tegangan dan arus, dan kosi itu adalah besar dari faktor dayanya. Oke, sekian untuk subtopik kali ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.